Sampai jumpa di video selanjutnya Salam, senang kita dapat bertemu kembali dalam acara yang sangat indah pada saat ini Kita dapat belajar bersama-sama akan firman Tuhan Oleh sebab itu, mari kita menyediakan hati kita untuk memperhatikan akan firman Tuhan Yang akan kita dengarkan bersama-sama pada saat ini Pada suatu kali seorang pemuda diberikan sebuah peta oleh ayahnya untuk mendapatkan tempat di mana ayahnya tinggal Ayahnya setelah beberapa tahun mereka tinggal bersama kemudian ayahnya pergi ke satu tempat Untuk tinggal di situ untuk menuntut ilmu Dan dia memberikan sebuah peta kepada anaknya Agar supaya anaknya nanti bisa mengikuti dia Di dalam peta itu terdapat petunjuk-petunjuk Yang harus diikuti oleh anaknya Yang harus dipahami oleh anaknya Agar supaya anaknya ini bisa mencapai tempat yang dituju Di mana ayahnya sedang menuntut ilmu Dalam peta itu terdapat keterangan Yang pertama keterangan menunjukkan Bahwa ada lima gunung yang harus dia lewati Kemudian Ada dua tempat peristiharaan atau tempat dia bermalam Dan yang ketiga adalah pada gunung yang kelima Maka di situ sudah bisa dia lihat gunung yang keenam Tempat di mana ayahnya sedang menuntut ilmu Lalu dia pun setelah dia cukup dewasa Dia pun memulai perjalanan untuk mencari tempat di mana ayahnya berada Dia membuka petanya Dan dia mempelajari peta itu dengan baik Dan dia mempelajari keterangan-keterangan yang terdapat pada peta itu Dia bahkan menghapalkannya dengan baik Lalu dia pun menyediakan bekal Untuk perjalanannya Oleh karena perjalanannya ini adalah perjalanan yang sangat penting Untuk menemukan di mana ayahnya berada Kemudian Dia pun setelah tiba waktunya dia memulai perjalanannya Pada hari pertama dia mulai perjalanan Dia sudah melewati dua gunung Dan pada gunung yang kedua Sesuai dengan petunjuk peta Dia harus bermalam di sana Lalu dia pun membuka tempat Membuka tendanya Kemudian dia pun bermalam pada gunung yang kedua Keesokan paginya setelah bangun tidur Dia pun kembali melihat peta Dia akan melanjutkan perjalanan untuk hari yang kedua Dia mulai melakukan perjalanan melewati gunung yang ketiga Kemudian dia tiba pada gunung yang keempat Dan setelah tiba di gunung yang keempat Sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada peta Dia kembali beristirahat untuk bermalam di sana Dan sesuai dengan petunjuk peta itu Pada gunung yang kelima Dia sudah bisa melihat Gunung yang keenam tempat Di mana ayahnya berada Dia sudah semakin senang oleh karena dia sudah dekat Keesokan paginya dengan sangat semangat dia pun bangun Dan bersiap-siap untuk melakukan perjalanan Dan dia melakukan perjalanan Selama satu hari Dan dia pun tiba pada gunung yang kelima Pada gunung yang kelima ini dia sudah sangat senang Oleh sebab itu Dia putuskan untuk tidak lagi menggunakan peta Oleh karena dia pikir dia sudah sangat hafal Dan dari gunung ini Dia sudah bisa melihat gunung tempat di mana ayahnya berada Dia tinggalkan peta itu Lalu dia pun melanjutkan perjalanan Dia menuruni gunung yang kelima Tetapi tanpa dia duga Dan dia sudah lupa Bahwa pada kaki gunung yang kelima ini Terdapat lima jalan Dia pun bingung Jalan mana yang harus dia tempuh Oleh karena dia sudah lupa melihat Tepatannya sudah dia tinggalkan Bahkan dia sudah robek-robek Karena dia anggap dia sudah sangat hafal Tetapi dia bingung Karena ada lima persimpangan di sana Mana yang harus dia ikuti Dia bingung Di dalam kebingungannya Kalau dia harus mengambil simpang yang pertama Jangan-jangan ini salah Atau simpang yang kedua Jangan-jangan ini salah Atau yang ketiga bahkan seterusnya Saudaraku seringkali Seringkali kita melupakan Jalan Tuhan Seringkali kita menganggap bahwa kita sudah sangat Tahu apa yang baik Apa yang benar Menurut pendapat kita Kita melupakan Apa yang Tuhan katakan kepada kita Oleh sebab itu Saudara-saudaraku Yang kekasih para pemeriksa Saya ingin mengambil ayat Yang menjadi ayat tema kita pada saat ini Yang saya ambil dari Yohanes pasal 14 Ayat yang ke-6 Disana Yesus berkata Akulah jalan Kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Kita berterima kasih Oleh karena Yesus katakan Akulah jalan Dan kebenaran dan hidup Yesuslah jalan Itulah sebabnya Judul khutbah ini Saya beri jalan Menuju kepada kehidupan Yesus katakan Akulah jalan Dan kebenaran dan hidup Tidak ada orang yang dapat datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Di dalam pasal 14 itu Diberi perikop rumah Bapak Di bagian awal Perikop itu Ayat 1 sampai ayat 3 Mengatakan Jangan gelisah hatimu Percayalah kepadaku Di rumah Bapakku Banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ Untuk menyediakan tempat bagimu Dan apabila aku telah pergi ke situ Dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali Aku akan datang kembali Dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat dimana aku berada Kamu pun berada Ini adalah janji Yesus Janji yang luar biasa Di dalam ayat 6 tadi Dia katakan Akulah jalan Dan kebenaran dan hidup Tidak ada orang yang dapat datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Yesus adalah jalan Kepada kehidupan Yesus adalah hidup itu Itulah sebabnya sangat penting Kita memperhatikan petunjuk-petunjuk Yang Yesus berikan Dia sudah memberikan jaminan Jangan gelisah Jangan gelisah Jangan khawatir Percaya kepada Allah Percaya kepadaku Yesus bilang Aku sekarang sedang menyediakan tempat Aku sekarang sedang menyediakan rumah bagimu Setelah aku menyediakan Aku akan datang kembali Untuk membawa kamu Ke tempatku Saudaraku yang kekasih Para pemeriksa Ini adalah Janji yang luar biasa Jika kita mengikut Yesus Jika kita sungguh-sungguh Berjalan bersama-sama dengan Yesus Jangan pernah kita Khawatir Jangan pernah kita gelisah Karena Yesus adalah jalan Yesus adalah hidup itu Pada saat ini Banyak Orang Sedang melakukan perjalanan Kesana kemari Entahkah untuk urusan bisnis Entahkah untuk urusan Pekerjaan yang lainnya Entahkah untuk urusan keluarga Atau urusan Ya sekedar hanya jalan-jalan Tetapi saudaraku yang kekasih Petunjuk-petunjuk jalan itu Akan sangat penting Suatu kali ada seorang pemuda Pemuda ini memiliki kebiasaan Yang Menyusahkan Dia tinggal di salah satu kota Dan pada suatu hari Dia mengubah semua pelang Nama jalan yang ada di kotanya Karena dia Percaya Nanti Dia akan dapat Menggantikan pelang-pelang itu Sesuai dengan Yang aslinya Lalu dia ganti semua pelang-pelang Yang ada di kota itu Kejadian yang dia lakukan itu Yang disebabkan oleh Tindakan dia itu Telah menyebabkan banyak orang Menjadi bingung Orang tidak menemukan tempat Yang mereka tuju Orang tidak menemukan Alamat yang mereka tuju Bahkan banyak orang Yang tersesat Orang pun marah Kepada pemuda ini Dan mereka menyuruh Agar supaya Pemuda ini Mengembalikan Pelang-pelang jalan Yang telah dia ganti Dengan Senang hati Pemuda ini pun Melakukannya Dia mulai Dari jalan pertama Kedua Ketiga Dan seterusnya Dia lakukan Dan betul dia ingat Tetapi setelah satu hari Dia mulai Lupa Wah ini jalan apa ini tadinya Dia mulai lupa Wah Oh Dia ingat Oh ini Dia mulai ganti pelang Dengan pelang yang pertama Lalu dia lanjutkan Semakin banyak dia lupa Dan akhirnya Dia betul-betul Tidak ingat lagi Apa nama jalan itu Yang pertama Dia tidak dapat Lagi menggantikannya Saudaraku Seringkali kita Menganggap kita Tahu semua Seringkali kita Mengandalkan Kepercayaan kita Seringkali kita Mengandalkan diri kita Tetapi Saudaraku Yang kekasih Kita Sebenarnya Punya Petunjuk Dan petunjuk itu Adalah Firman Allah Firman Allah ini Jangan sampai Kita sepelekan Jangan sampai Kita anggap Ini bisa saja Kita ganti-ganti Oleh sebab itu Tuhan katakan Di dalam Yohanes 14 Ayat Yang ke-6 Tadi Yesus berkata Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada orang Yang dapat Datang kepada Bapak Kalau tidak Melalui aku Jalan Jalan Ini sangat penting Karena Melalui jalan Melalui Nama-nama jalan Itu memberikan Petunjuk kepada kita Untuk kita dapat Tiba Kepada tujuan Yang kita tuju Firman Allah Ini adalah Petunjuk Petunjuk Jalan Agar supaya Kita bisa Tiba Ketujuan Yang kita Sedang Tuju Dan Yesus Dialah jalan Jalan menuju Kepada kehidupan Dialah jalan Dimana kita Boleh tiba Ketempat Bapak Yaitu Sorga Banyak orang Sedang mencari Sorga Banyak orang Sedang mencari Rumah Bapak Tetapi Sayang sekali Mereka Banyak yang Tersesat Oleh karena Mereka Mencarinya Tanpa Firman Tuhan Mereka mencarinya Mengabaikan Firman Tuhan Mereka Menganggap bahwa Mereka tahu Bahwa kebenaran Mereka cukup Untuk menemukan Tempat Yang mereka cari Untuk menemukan Sorga Yang mereka cari Tetapi mereka Mengabaikan Firman Tuhan Firman Tuhan Ini adalah Petunjuk Dimana kita dapat Menemukan Tempat Yang kita tuju Dimana kita dapat Menemukan Rumah Bapak Dimana kita Dapat menemukan Hidup kekal Yaitu Sorga Dimana Sorga Yang menyediakan Tempat Yang aman Tempat Yang indah Yang dicari Oleh banyak Orang Oleh sebab itu Mari kita Senantiasa Memperhatikan Firman Tuhan Senantiasa kita Membaca Firman Tuhan Dan Jangan Pernah kita Mengabaikan Firman Tuhan Ini Dan Yesus Yesus Sudah berjanji Jangan Jangan Gelisah Hatimu Percayalah Kepada Allah Percayalah Juga Kepadaku Di rumah Bapakku Banyak Tempat Tinggal Ya Kita Berterima kasih Yesus Sudah Menyediakan Tempat Untuk Kita Yesus Sedang Menyediakan Rumah Untuk Kita Di bumi Ini Mungkin Kita Tidak Punya Rumah Yang Indah Kita Tidak Punya Tempat Yang Nyaman Tetapi Yesus Katakan Aku Sedang Menyediakan Tempat Bagi Mu Percayalah Ini Suatu Hal Yang Luar Biasa Oleh Karena Kita Punya Tuhan Oleh Karena Kita Punya Bapak Oleh Karena Kita Punya Seorang Sahabat Yang Menyediakan Rumah Bagi Kita Bukan Hanya Dia Sediakan Rumah Dia Juga Menyediakan Jalan Untuk Kita Boleh Tiba Ke Tempat Dimana Rumah Yang Dia Sediakan Itu Mari Biarlah Kita Mengarahkan Hati Kita Sepenuhnya Kepada Yesus Kristus Karena Yesus Adalah Jalan Menuju Ke Rumah Bapak Itu Karena Yesus Adalah Jalan Menuju Kepada Kehidupan Itu Karena Yesus Adalah Jalan Menuju Ke Sorga Di Dalam Cerita Ini Di Ayat Delapan Ada Seorang Muridnya Bernama Filipus Dia Katakan Tuhan Tunjukkanlah Bapak Itu Kepada Kami Itu Sudah Cukup Inilah Kebiasaan Manusia Kalau Saya Sudah Melihat Dia Saya Pasti Kenal Saya Sudah Pasti Kenal Saya Sudah Pasti Hafal Sehingga Kita Mengabaikan Petunjuk Petunjuk Berikutnya Cukup Kita Katakan Cukup Tidak Perlu Tambahkan Kita Menganggap Bahwa Kita Hebat Tetapi Apa Yang Yesus Katakan Di Ayat Sembilan Kata Yesus Kepadanya Telah Sekian Lama Aku Bersama Sama Kamu Filipus Namun Engkau Tidak Mengenal Aku Bagaimana Mungkin Seseorang Yang Sudah Sekian Lama Beberapa Tahun Bersama Sama Tapi Tidak Mengenal Yesus Tapi Itulah Kenyataannya Yang Yesus Katakan Lalu Yesus Melanjutkan Barang siapa Telah melihat Aku Ia telah Melihat Bapak Bagaimana Engkau Berkata Tunjukkanlah Bapak Itu Kepada Kepada Kami Tidak Percayakah Engkau Bahwa Aku Dan Bapak Aku Dalam Bapak Dan Bapak Di Dalam Aku Yesus Menjelaskan Bahwa Bapak Dan Yesus Itu Adalah Satu Jadi Kalau Mereka Sudah Melihat Yesus Maka Sudah Melihat Bapak Atau Sebaliknya Kalau Mereka Mengenal Yesus Mereka Mengenal Bapak Ini Adalah Penjelasan Yang Sangat Indah Yang Yesus Berikan Kepada Murid-muridnya Oleh Firman Tuhan Ini Kita Mendapatkan Petunjuk Agar Supaya Kita Boleh Tiba Di Rumah Bapak Maka Kita Harus Baca Keterangan Yang Yesus Berikan Itu Dengan Baik-baik Dan Selanjutnya Dia katakan Di ayat Yang K 12 Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang siapa Percaya Kepadaku Ia akan Melakukan Juga Pekerjaan Yang Aku Lakukan Bahkan Pekerjaan Yang Lebih Besar Daripada Itu Sebab Aku Pergi Kepada Bapak Dan Apapun Juga Yang Kamu Minta Dalam Namaku Aku Akan Melakukannya Supaya Bapak Dipermuliakan Dalam Anak Yesus Memberikan Petunjuk Bahwa Yesus Dengan Bapak Adalah Satu Pekerjaan Yang Mereka Lakukan Juga Adalah Satu Oleh Sebab Itu Biarlah Kita Berjalan Bersama Sama Dengan Yesus Bukan Hanya Oleh Karena Kebenaran Yang Kita Yakini Yang Kita Miliki Tetapi Kita Percaya Kepada Yesus Oleh Karena Kebenaran Dari Firman Yang Yesus Telah Sampaikan Kepada Kita Karena Itulah Petunjuk Itu Adalah Peta Bagi Kita Untuk Mencapai Tempat Yaitu Rumah Bapak Yaitu Syurga Yesus Di Bagian Awal Dari Pasal 14 Itu Dia Telah Memberikan Janji Jangan Gelisah Percaya Percaya Kepadaku Percaya Kepada Bapak Karena Jika Kita Hanya Mengandalkan Diri Kita Hanya Percaya Kepada Diri Kita Kita Bisa Saja Sama Seperti Anak Yang Tadi Akhirnya Dia Tersesat Dia Kebingungan Dia Tidak Menemukan Tempat Dimana Ayahnya Berada Alkitab Ini Berisi Adalah Firman Allah Firman Allah Yang Penting Bagi Kita Agar Supaya Kita Menemukan Tempat Yang Kita Tuju Yaitu Syurga Maka Kita Harus Menjadikan Firman Tuhan Ini Sebagai Peta Bagi Kita Untuk Menemukan Yesus Kristus Sebagai Jalan Kepada Kehidupan Untuk Menemukan Tempat Yaitu Syurga Rumah Yang Yesus Sediakan Bagi Kita Jangan Pernah Tinggalkan Yesus Yesus Mengasihi Kita Dia Tidak Mau Kehilangan Kita Dan Dia Berjanji Kepada Kita Di Ayat Yang Ketiga Dan Apabila Aku Telah Pergi Ke Situ Dan Telah Menyediakan Tempat Bagimu Aku Akan Datang Kembali Aku Akan Datang Kembali Itu Adalah Jaminan Yesus Kenapa Oleh Karena Yesus Tahu Kita Seringkali Lalai Itulah Sebabnya Yesus Akan Kembali Yesus Kembali Untuk Memastikan Bahwa Nanti Apabila Dia Sudah Datang Dia Sendiri Yang Akan Membawa Kita Ke Rumah Yang Dia Telah Sediakan Itu Supaya Kita Betul Betul Akan Tiba Dengan Selamat Supaya Kita Pasti Tiba Dengan Selamat Di Tempat Yang Dia Sediakan Itu Itu Adalah Sebagai Bukti Bahwa Yesus Sangat Mengasihi Kita Jangan Pernah Tinggalkan Yesus Jangan Pernah Andalkan Pengetahuan Kita Jangan Pernah Andalkan Kebenaran Kita Jangan Pernah Andalkan Diri Kita Sendiri Tetapi Andalkan Yesus Karena Hanya Bersama Yesus Kita Akan Menemukan Jalan Kebenaran Dan Hidup Yesus Jalan Yesus Kebenaran Dan Yesus Hidup Kekal Itu Kalau Kita Tidak Tahu Jalan Maka Kita Datang Kepada Yesus Kalau Kita Tidak Tahu Tentang Kebenaran Datang Kepada Yesus Kalau Kita Tidak Memiliki Hidup Kekal Datang Kepada Yesus Bersama Yesus Kita Akan Tahu Jalan Kita Akan Memiliki Kebenaran Bahkan Kita Akan Memiliki Hidup Kekal Biarlah Kita Senetiasa Bersama Sama Dengan Yesus Jangan Pernah Tinggalkan Yesus Apapun Yang Terjadi Dalam Hidup Ini Apapun Godaan Dunia Ini Apapun Penarikan Dunia Ini Jangan Pernah Abaikan Yesus Karena Yesus Lah Jalan Yesus Lah Kebenaran Dan Yesus Lah Hidup Kekal Itu Banyak Banyak Orang Mempromosikan Tentang Kebenaran Tapi Jika Itu Di Luar Yesus Maka Itu Adalah Menyesatkan Banyak Orang Mengatakan Saya Tahu Jalan Tetapi Jika Itu Di Luar Yesus Itu Adalah Menyesatkan Banyak Orang Katakan Ini Ini akan Memberikan Hidup Tetapi Kalau itu Tanpa Yesus Tidak ada Hidup yang Kekal Oleh karena Hanya bersama Yesus lah Kita memiliki Hidup Kekal Hanya bersama Yesus lah Kita memiliki Kebenaran Hanya bersama Yesus lah Kita Jauh Jalan Ke Surga Tetaplah Bersama Yesus Berjanjilah Untuk Tetap Setia Bersama Dengan Yesus Walaupun Kita Barengkali Mengalami Syukar Sulit Dalam Hidupan Kita Tapi Marilah Kita Tetap Bersama Sama Dengan Yesus Jangan Pernah Tinggalkan Yesus Yesus Katakan Memang Banyak Jalan Menuju Kepada Kebenasan Banyak Juga Orang Yang Mengikutinya Tetapi Sempit Jalan Menuju Kepada Kehidupan Dan Sedikit Orang Melaluinya Jangan Khawatir Jalan Menuju Kehidupan Itu Memang Sukar Sulit Jalan Menuju Kehidupan Itu Memang Sempit Jangan Hanya Kita Ikut Karena Banyaknya Orang Mengikuti Jalan Yang Kelihatannya Mulus Yang Kelihatannya Rata Tapi Bisa Saja Jalan Menuju Kebinasan Tapi Mari Kita Ikut Yesus Mengikut Yesus Bisa Saja Kita Mengalami Sukar Sulit Tapi Yesus Akan Membawa Kita Tiba Di Tempat Dimana Rumah Yang Yesus Telah Sediakan Bagi Kita Kita Berbahagia Oleh Karena Yesus Mengasihi Kita Yesus Telah Menyediakan Tempat Bagi Kita Menyediakan Rumah Bagi Kita Bahkan Menyediakan Hidup Kekal Bagi Kita Jangan Tinggalkan Jalan Kehidupan Tetaplah Bersama Yesus Selama Kita Masih Hidup Di Dunia Ini Mari Kita Berdoa Bersama Sama Untuk Firman Tuhan Yang Telah Kita Dengarkan Bersama Bapak Kami Di Syurga Pada Saat Ini Kami Sudah Belajar Bersama Sama Akan Firman Tuhan Yesus Di 14 Ayat 6 Dia Katakan Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Dapat Datang Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Kami Rindu Agar Kami Semua Akan Tetap Bersama Sama Dengan Yesus Kristus Karena Yesus Selah Jalan Yesus Selah Kebenaran Dan Yesus Selah Hidup Kekal Itu Yesus Memberikan Jaminan Kepada Kami Agar Kami Tidak Gelisah Oleh Karena Yesus Pergi Untuk Menyediakan Tempat Oh Kasih Yesus Luar Biasa Kami Tidak Memiliki Tempat Di Bumi Ini Tapi Yesus Sediakan Tempat Di Surga Kami Telah Kehilangan Hidup Kekal Di Bumi Ini Tapi Yesus Telah Memberikan Hidup Nya Bagi Kami Ajarlah Kami Untuk Tetap Setia Untuk Berjalan Dengan Yesus Sampai Yesus Datang Untuk Menyemputkan Dan Membawa Kami Ketempat Dimana Dia Berada Terima Kasih Atas Waktu Ini Kami Berdoa Di Dalam Nama Yesus Amin Dima Nama Pasa Nama Bale Nama Dima Terima kasih.